Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan mengulas mengenai ilmu bersedekah untuk menarik rezeki, yaitu sedekah kepada hewan yang akan membuat panjenengan dikejar rezeki. Sedekah, merupakan perbuatan dengan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang memang berhak untuk menerimanya, di mana sedekah juga harus panjenengan lakukan dengan penuh keikhlasan, dan hanya ridho serta pahala dari Tuhan sajalah yang menjadi harapan. Dengan bersedekah, maka panjenengan sebenarnya sedang menabur kebaikan, di mana menurut hukum alam semesta, jika seseorang menabur perbuatan baik, maka yang akan diatwai kelak juga adalah karma yang baik, selain itu dengan berbuat baik kepada pihak lain. Sejatinya panjenengan juga telah berbuat baik kepada diri sendiri. Menurut kepercayaan dari beberapa bangsa paling tua yang ada di Asia, terdapat beberapa jenis hewan yang dianggap bisa memberikan dampak positif paling besar jika kita melakukan kebaikan kepada mereka, yaitu dengan cara memberinya makan alias bersedekah. Sedekah kepada hewan yang akan membuat panjenengan dikejar rezeki besar urutan yang pertama, adalah sedekah kepada sapi. Sapi oleh kepercayaan Hindu, dianggap sebagai binatang yang memiliki kesakralan. Hewan tersebut dianggap sebagai makhluk tunggangan dari dewa siwa dan menjadi perlambang bagi bumi dan segala isinya. Sapi juga dianggap sebagai hewan yang memberikan banyak manfaat bagi umat manusia sehingga harus dilestarikan. Sedekah kepada sapi dipercaya akan menjauhkan panjenengan dari berbagai hal negatif yang selama ini seolah-olah menghambat hidup panjenengan. Selain itu, juga dapat membawa kelancaran bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk segera mendapatkan keturunan. Dan jika panjenengan adalah seseorang yang bekerja dalam bidang jual-beli rumah ataupun juga jasa kontraktor bangunan, maka dengan bersedekah kepada binatang ini, dipercaya akan bisa mendatangkan kemudahan dalam pekerjaan tersebut. Sapi terutama yang berwarna putih, oleh bangsa Yunani kuno juga dipandang sebagai binatang yang melambangkan keberuntungan. Mereka meyakini apabila secara tidak sengaja melihat atau bermimpi tentang sapi yang berwarna putih, maka artinya dalam waktu dekat, akan bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya, atau bisa juga akan mendapatkan suatu rezeki besar. Lalu bagaimana caranya untuk bersedekah kepada binatang ini agar membawa dampak rezeki yang luar biasa, caranya yaitu dengan memberi makan sapi berupa rumputan yang masih berwarna hijau atau yang masih segar dicampur dengan sedikit air yang sudah diberi gula. Sedekah kepada hewan yang akan membuat panjenengan dikejar rezeki besar urutan kedua, adalah sedekah kepada ikan. Sedekah kepada ikan di sini adalah memberi makan kepada ikan yang hidup di alam bebas, contohnya seperti di danau, di sungai, dan lain sebagainya, bukan memberi makan ikan yang dipelihara di kolam apalagi di akwarium. Sejak berabad-abad yang lalu, ikan dianggap sebagai binatang yang menyimbolkan keberuntungan dan kekayaan. Hal tersebut juga sangat diyakini oleh masyarakat Tiongkok hingga sekarang ini. Bahkan, ada suatu mitos yang mengatakan bahwa sisik pada ikan terutama pada ikan emas dan ikan koi, adalah lambang dari uang koin emas yang dimiliki oleh Kaisar Langit. Di kebudayaan Cina, dikenal adanya tradisi membuang sial dengan cara membeli hewan tertentu untuk kemudian dilepas ke alam bebas, di mana salah satu dari hewan tersebut adalah ikan. Mereka percaya dengan melakukannya, dalam waktu setahun ke depan, karma baik akan selalu datang menghampiri mereka. Bahkan di Indonesia sendiri ketika seseorang bermimpi mengenai ikan, mimpi tersebut kebanyakan diterjemahkan sebagai mimpi yang sangat positif, yaitu akan datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka, dan semakin besar ikan yang terlihat di dalam mimpi, maka juga semakin besar pula rezeki yang akan diperoleh. Bersedekah kepada ikan, akan membawa dampak positif pada bidang yang berkaitan dengan masalah keuangan. Caranya yaitu dengan memberi makan ikan berupa pelet pada waktu subuh dan setelah maghrib, namun jika panjenengan tidak memiliki pelet, maka bisa diganti dengan beberapa ekor lalat. Sedekah kepada hewan yang akan membuat panjenengan dikejar rezeki besar urutan ketiga, adalah sedekah kepada burung. Burung oleh kebudayaan Tiongkok juga merupakan salah satu hewan yang dianggap bisa melepaskan karma buruk seseorang. Dengan melepasnya kembali ke alam liar, mereka percaya bahwa burung tadi akan terbang dan melapor kepada Kaisar Langit, bahwa orang yang bersangkutan sudah melakukan perbuatan baik yang harus dicatat dan diberikan imbalan. Di dalam kitab Primbon Tafsir Mimpi, mimpi seputar burung juga hampir semuanya memiliki arti yang baik, misal seperti mimpi naik burung yang artinya kelak akan bisa menjadi orang terhormat, mimpi burung masuk rumah di mana akan ketiban rezeki besar, dan lain sebagainya. Sedekah kepada binatang bersayap ini, juga bukan dengan cara memberi makan burung peliharaan yang ada di dalam sangkar, melainkan burung-burung yang ada di alam bebas. Hal ini akan sangat baik dilakukan oleh panjenengan yang sedang mencari kelancaran dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan yang sedang menghadapi masalah dengan internal keluarganya. Cara bersedekah kepada burung, bisa dilakukan dengan menyediakan air dan beras di halaman rumah panjenengan, dan semakin banyak burung yang datang, maka akan semakin melimpah pula rezeki panjenengan. Sedekah kepada hewan yang akan membuat panjenengan dikejar rezeki besar yang keempat, adalah sedekah kepada anjing. Anjing meskipun dianggap sebagai binatang haram karena air liurnya yang najis, tetap tidak bisa dikesampingkan bahwa hewan tersebut adalah memang benar sahabat manusia yang paling setia. Anjing dalam kebudayaan Cina, dijadikan sebagai salah satu zodiac yang menaungi tahun tertentu, atau biasa yang dikenal dengan istilah xio anjing, dan orang yang lahir di tahun anjing, dianggap sebagai orang yang memiliki karakter dasar jujur, setia, bersahabat, dan dapat diandalkan. Memberi sedekah kepada seekor anjing sangatlah baik jika dilakukan pada hari Sabtu, berilah sepotong roti kepada anjing selain milik panjenengan sendiri, karena hal tersebut, dipercaya dapat menghindarkan dari berbagai kesulitan dan masalah yang bisa menyebabkan kecelakaan secara fisik. Sedekah kepada hewan yang bisa membuat panjenengan dikejar rezeki urutan yang kelima, adalah sedekah kepada semut. Di dalam kebudayaan kita sendiri, banyak sekali pertanda alam semesta yang bisa diperoleh dari hewan kecil ini, di mana semut yang berwarna hitam akan memiliki pertanda yang lebih positif daripada semut yang berwarna merah. Semut adalah lambang dari kerja keras, keinginan kuat, dan juga pengorbanan. Sehingga konon jika panjenengan memberi sedekah kepada mereka, maka apa yang selama ini sudah diperjuangkan tidak akan mubazir, bahkan, akan segera memberikan hasil yang baik. Sedekah kepada semut, bisa dilakukan dengan memberi sejimpit gula pasir. Taruhlah gula tersebut di tempat yang kira-kira tidak terganggu dengan kehadiran semut, seperti di halaman rumah, dan lain sebagainya. Sedekah kepada hewan yang akan membuat panjenengan dikejar rezeki besar urutan ke-6, adalah sedekah kepada kucing. Kucing, sudah tidak kita ragukan lagi mengenai peranannya terutama di dalam dunia spiritual, hewan yang oleh bangsa Mesir kuno diakini sebagai jelmaan dewa ini, mempunyai kemampuan untuk menyingkirkan berbagai hal negatif yang tidak terlihat mata di sekitar kita. Ketika ada energi negatif di sekitar panjenengan, maka energi tersebut akan dibungkus oleh aura dari kucing, energi negatif itu akan dibawa masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian dibakar atau dinetralkan dengan nafasnya yang berelemen api. Dengan memberikan susu murni kepada kucing liar yang masuk ke dalam rumah, dipercaya akan bisa membuat panjenengan terlindung dari berbagai akal licik dari musuh, bahkan, berbagai niatan buruk yang sedang mengintai, secara gaib, akan berubah menjadi niatan yang baik. Demikianlah video mengenai sedekah kepada hewan yang bisa membuat kita dikejar rezeki besar. Semoga, bisa menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi panjenengan yang menyaksikannya. Sebagai penutup, selalu admin panjatkan doa untuk panjenengan sekeluarga agar senantiasa memperoleh selamat, sehat, dan lancar dalam rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!